rokoknya aja 68 nih mantap Alhamdulillah teman-teman ini Bapak Oman ini termasuknya taat sama perintah Master ini Alhamdulillah admin waktu itu sarankan ke Bapak Oman ini untuk menanam di tanggal 27 eh ternyata tepat waktu tepat janji mantap ini Alhamdulillah soalnya kan ini tanggal 15 jadi harapannya panennya itu nanti seminggu atau 10 hari sebelum bulan puasa kita udah makan buah timun suri nah teman-teman oh iya teman-teman admin lupa ya kita salam dulu ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kami berada di lahan Bapak Oman teman-teman nah ini beliau ini kita bimbing dalam proses penanaman timun suri nah untuk tahapan-tahapan yang awal ini lahan ini dispray dengan herbicida kita kemudian videonya juga sudah kita unggah kita gali buat lubang dengan jarak tanam 1 meter ke samping saya ke bawahnya semeter semeter setengah nah kebawahnya semeter setengah nah ini untuk tahap selanjutnya setelah pelubangan waktu itu kita tabur dengan pupuk kompos nah setelah ditabur dengan pupuk kompos kita siram dengan nitrobakter teman-teman dan Alhamdulillah nih Bapak Oman taat juga nih sama pembimbingnya ini teman-teman dikasih pupuk dasar dulu kompos dari kohe kambing yang sudah dipermentasi kemudian dikasih nitrobakter nah itu enggak langsung ditanami Bapak ya Bapak ini termasuk taat mantap ini ya didiamkan dulu dan hari ini baru ditanami nah ini siapa saja yang mencoba teknik ini Insya Allah tanamannya bagus soalnya tanahnya sudah kita tanami dengan mikroba teman-teman yaitu nitrobakter nah seperti ini jadi ini tahap yang keempat atau kelima saya lupa tapi ini tahap berikutnya ya intinya ini proses penanaman teman-teman ini tahap yang keempat yaitu proses penanaman Oh iya Bapak Oman kenapa kok itu kayaknya ukurannya berapa biji tuh per lubang tanamnya itu ini berhubung bibitnya saya banyak jadi lebih baik diperbanyak Oh iya iya buat sulaman ya Oke menurut ajalah master saya master harus menurut ini giliran saya yang menurut ini walaupun kayaknya 45 biji kayaknya ya kalau urusan benih ini tahu jawab oh iya iya oke tuh ada teman-teman ada berapa tuh empat atau lima teman-teman eh wah padahal standarnya itu dua ya setidaknya dua tapi buat cadangan teman-teman buat cadangan dan iya bibitnya juga banyak katanya lalu memang kita itu menanam timun suri itu enggak dipilih-pilih perpohon ya Pak ya mau delapan mau sepuluh buahnya dibiarin aja dirawat aja soalnya kan ya yang kecil juga dimakan enak-enak aja tetep manis oh iya 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 katanya yang laris disini mah yang kecil teman-teman biasa goceng dua goceng tiga tuh laris kemahalan besar ya Wah ini kenalan dulu ke ini ini mama siapa ini Pak Samsul Oh bapak ya udah bapak-bapak ya Pak Samsul ini Oh ya 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 ini latihan apa emang udah biasa ini macul ini masih apa namanya tahap belajar ini dah belajar Alhamdulillah kita dapat ilmunya bapak ya Alhamdulillah Nah jadi seperti ini untuk proses penanaman timun suri bagi siapa saja yang mau panen sebelum Ramadan sudah punya timun berarti tanamnya akhir Desember hari ini ataupun nanti seminggu bulan Januari ya seminggu pertama masih ada kesempatan teman-teman kalau mau menanam timun suri teman-teman oh iya Bapak Oman itu benihnya pakai insektisida nggak di lumurib insektisida nggak benihnya pakai ya nah ini juga sekedar masukan buat teman-teman kalau mau menanam apa saja mau kacang panjang mau timun benihnya atau bijinya dikasih insektisida dilumuri insektisida dulu baru ditanami supaya tidak gagal tumbuh dan memang menurut Bapak Oman ini ditanamnya lebih dari dua katanya buat cadangan oke teman-teman terima kasih sudah menyaksikan admin baru datang nih ngos-ngosan juga teman-teman kita tutup dulu ya videonya admin akhiri wabillahi topik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh salam hijau mantap mantap matap 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 matap